Beginilah suasana saat petugas lalu lintas Polresta Gorontalo Kota melakukan razia terhadap pengendara di Kota Gorontalo. Selama operasi Zebra Otanaha 2024, saat lantas Polresta Gorontalo Kota menggunakan dua metode, yakni razia hunting atau dengan cara patroli, serta metode stasioner atau razia di lokasi tertentu. Operasi Zebra di Kota Gorontalo juga dilakukan hingga malam hari. Hingga kini pelaksanaan operasi Zebra Otanaha di Kota Gorontalo telah berhasil menjaring lebih dari 250 kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Pada pekan pertama, petugas hanya memberikan peringatan dan teguran kepada pengendara. Namun memasuki pekan kedua, petugas kepolisian langsung memberikan penindakan. Ratusan pengendara yang terjaring ini pun langsung diberikan penindakan hingga penahanan kendaraan atau surat-surat kendaraan. Sebelumnya petugas kepolisian mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan operasi Zebra Otanaha 2024 ini. Kasat lantas Polresta Gorontalo Kota pun mengungkapkan, pelanggaran yang terjadi selama razia cukup bervariasi. Mulai dari pengendara yang tidak memiliki sip, tidak menggunakan helm, menggunakan kenal pot brong hingga penggunaan TNKB yang tidak sesuai. Bahkan tak sedikit pengendara yang terjaring razia merupakan anak di bawah umur. Dalam 250 itu terjadi penindakan dan juga adanya teguran. Kalau teguran berarti hanya dilakukan baik ditulisan maupun tertulis. Tertulis karena kami ada juga belangkut teguran. Kemudian kalau untuk penindakan, penindakan itu bukan hanya kendaraan yang ditahan tapi juga bisa surat-surat seperti STNK dan SIM. Bu, pelanggaran didominasi oleh siswa atau bagaimana? Kalau untuk saat ini mendominasi memang di sekitar umur 20 sampai dengan 30 tahun. Untuk operasi Zebra ini, sejauh ini kami membuat sistem untuk minggu pertama kami adakan sosialisasi untuk membuat masyarakat tahu bahwa tujuan operasi ini adalah membuat tertib masyarakat. Sehingga pada minggu kedua kami lebih melakukan penertiban yaitu penindakan. Sehingga di sini kita bisa tahu mana masyarakat yang sudah teredukasi untuk lebih tertib berlalu lintas. Untuk penggunaan penampuan tidak sesuai spesifikasi, itu seperti apa yang saat ini? Lumayan banyak untuk kenalkot, jadi kami melakukan penindakan dan juga meminta pelanggar untuk mengganti kenalkot tersebut langsung di kantor kami. Sebelumnya operasi Zebra Otanaha 2024 telah dilaksanakan sejak 14 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2024. Operasi Zebra Otanaha yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan pengundara. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.